KPK menetapkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Syirajudin sebagai tersangka atas kasus sedukan korupsi atas instalasi PDAM Makassar. Total kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Jurubicara KPK Jawan Budi menjelaskan Ilham Arief Syirajudin terjerat kasus kerjasama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar tahun anggaran 2005-2006. Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup. Dalam hal ini KPK menilai Wali Kota Makassar itu menyalahgunakan wawenang dan menyebabkan kerugian negara mencapai 38,5 miliar rupiah. Terkait dengan penyelidikan dugaan TPK dalam kaitan dengan kerjasama kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Kota Makassar. Tahun 2006-2012 penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian menetapkan IAS selaku Wali Kota Makassar sebagai tersangka. Tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana diubat dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Dari perhitungan sementara Akibat perbuatan tersangka dalam kaitan dengan pelaksanaan kerjasama kelola dan transfer di PDAM Makassar Negara diduga mengalami kerugian sekitar 38,1 miliar Juntuh pasal pokokan Juntuh pasal pokokan Saya meneluar Pertama dunia